TNI Angkatan Udara TNI Angkatan Udara berencana akan membeli jet tempur super canggih F-16 Viper. Hal tersebut akan dilakukan bertahap pada rencana strategis tahun 2020 hingga 2024, patut diakui Indonesia sedang membutuhkan tambahan jet tempur untuk TNI Angkatan Udara. Penambahan burung besi penjaga ruang udara Indonesia ini mutlak diperlukan. Sebab, semakin menghangatnya situasi politik di Laut China Selatan perlu ditanggapi dengan serius walau Indonesia tak ada kepentingan di sana. Memang Indonesia sudah memesan Sukhoi Su-35 dari Rusia, namun pengadaan jet tempur tersebut masih berjalan, dan pesawat tempur tersebut masih belum juga dikirim ke Indonesia. Dikutip dari National Interest, Lockheed Martin selaku developer F-16, beberapa waktu lalu sudah merilis sebuah gambar di mana mereka menawarkan F-16 Blok 70x72 Viper untuk TNI Angkatan Udara. Wajar rasanya jika Indonesia mengincar jet tempur ini, karena pesawat F-16 Viper ini akan menjadi tulang punggung bagi TNI Angkatan Udara, F-16 Blok 70x72 merupakan jet tempur generasi teranyar dari F-16 produksi Lockheed Martin. Dalam laman resmi pabrikan pesawat asal Amerika Serikat tersebut dinyatakan F-16 Blok 70x72 didesain menggabungkan berbagai kapabilitas dan peningkatan struktural sehingga membuatnya lebih canggih. Kemampuan F-16 Viper super canggih. Pesawat ini dapat terbang dan bertarung hingga 2070 bahkan lebih, kata Lockheed Martin, F-16 Viper diperkenalkan pertama kali di Singapura Airshow pada 2012. Adapun generasi terbaru yakni Blok 70x72 disebut Super Viper. Pesawat tempur yang dikembangkan dari basis F-16 ini telah digunakan dan dipesan sejumlah negara di dunia. Boleh dibilang pesawat ini mencangkaukan beberapa sistem dari jet tempur generasi kelima Yusaf, F-22 dan F-35 ke F-16 Viper. Contohnya penggunaan radar Northrop Grumman APG-83 aktif aray radar ke F-16 yang juga digunakan oleh F-22 dan F-35. APG-83 aktif aray radar dapat melacak 20 target secara bersamaan, kemampuan yang jarang dimiliki oleh pesawat generasi 45. Radar ini juga dapat menghasilkan peta radar aperture sintetis resolusi satu kaki dan memiliki jangkauan lebih besar yakni 160 mil laut terhadap target darat. F-16 Viper ini juga memiliki sistem peperangan elektronik canggih yang baru. Selain itu, F-16 Viper juga mempunyai kokpit modern dengan tampilan pedestal center baru yang memberikan citra taktis pada layar 6x8 resolusi tinggi. Pilot juga bakal dilengkapi dengan joint helmet mounted chewing system 2 yang mempermudah penguncian sasaran dan menembaknya dengan rudal Raytheon AIM-9X CD Winder. Di lini rancang bangun, F-16 Viper memiliki struktur kerangka lebih kuat dari F-16 biasa sehingga menambah umur pesawat menjadi 12.000 jam terbang. Untuk urusan persenjataan, dipastikan F-16 Viper dapat menggotong segala jenis rudal besutan negeri Paman Sam. Lockheed Martin memiliki lebih dari 36 tahun pengalaman integrasi senjata dengan F-16, kata Susan Aust, Wakil Presiden Program F-16 Lockheed Martin. Lockheed Martin telah mensertifikasi lebih dari 3.300 konfigurasi lebih dari 180 jenis senjata. Pengalaman kami sebagai integrator senjata telah memungkinkan F-16 menjadi salah satu jet tempur multifungsi paling serbaguna yang pernah ada, tambah Susan. Sementara Angkatan Udara Bahrain telah menandatangani kontrak senilai 1,12 miliar dolar Amerika untuk pengadaan 16 unit F-16 Viper. Negara itu akan menjadi pengguna pertama F-16 Viper di dunia. Indonesia dikabarkan juga berminat mengakuisisi F-16 Viper antara 32 sampai 48 unit senilai 4,5 miliar dolar Amerika. Terima kasih telah menonton!